Terlilit hutang membuat seorang asisten rumah tangga di Surabaya nekat mencuri harta benda milik majikannya. Aksi pelaku terekam kamera pengawas. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat sunyeh asisten rumah tangga yang mencari barang berharga milik majikannya. Dengan berbekal palu, pelaku nekat memanjat sebuah pohon yang berada di dalam rumah untuk membobol kamar majikannya yang berada di lantai dua. Dari aksinya, pelaku berhasil membawa kabur uang tunai serta perhiasan senilai 36 juta rupiah. Pelaku akhirnya ditangkap di rumah kosnya di kawasan Wiung, kota Surabaya. Pelaku sudah tiga kali melakukan aksi pencurian di rumah majikannya yang nekat mencuri karena butuh uang untuk bayar hutang. Dua kalinya dia ngambil uang, nominalnya 2 juta, tidak ketahuan. Baru ketiga kalinya dia manjat. Pada saat manjat ada CCTV-nya. Oh inilah orangnya. Terima kasih telah menonton!